Halo sobat semuanya kembali lagi di channel tutorial kali ini apa kabar kalian semuanya semoga kalian siap selalu semoga apa yang kalian ceritakan tercapai amin oh ya teman-teman di channel tutorial kali ini akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui password yang sudah pernah terhubung di HP Oke langsung aja kita ke menu wifi nya dulu bagi kalian yang belum terhubung ke wifi silahkan kalian masukin dulu atau terhubung dulu ke disini saya udah terhubung kita teman langsung tekan di wifi yang sudah terhubung Oke habis itu teman-teman teman-teman tinggal Scroll kebawah Scroll kebawah terus teman-teman cari yang namanya pengaturan IP terus teman-teman cari yang static ubah ke static kalau sudah teman-teman cari yang namanya gateway terus teman-teman jangan lupa teman-teman salin nomor IP nya disini udah saya salin kalau udah teman-teman tinggal klikkan oke Oke habis itu udah selesai kita keluar dulu terus teman-teman tinggal pilih ke Google Chrome di menu pencarian teman-teman tinggal salin IP yang teman-teman salin tadi terus teman-teman tempel habis itu tinggal teman-teman tekan enter nah kalau udah kayak gini teman-teman diharuskan mengisi password atau username nah disini teman-teman isi namanya admin dan diwajibkan huruf depannya huruf besar admin terus karena sandinya huruf kecil semuanya juga admin terus tekan gabung oke kalau udah kayak gini nah dia akan seperti ini tampilannya nah begitu teman-teman yang mau mengganti password wifi juga bisa disini oke nanti kita akan next bikin video selanjutnya terus teman-teman disini pilih yang paling atas pilih Wilan oke tunggu sebentar nah teman-teman tinggal pilih Wilan ke teman-teman disini tinggal cari yang namanya kunci kunci WPA oke teman-teman nah di kita bisa langsung lihat tadi kita tinggal tekan centang biru itu terus langsung kelihatan passwordnya apa dan kalau kita mau nyemunjingkan kita bisa tekan juga centang biru tadi oke teman-teman sangat mudah bukan nah segitu dulu video tutorial dari saya begitu teman-teman yang suka video ini bisa langsung like atau share video ini selamat menikmati